Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum jumpa lagi Bro dengan bukan teknisi laptop handal kali ini ada laptop atau motherboard laptop ini bro motherboard laptop Asus tipenya x450cc rev 23 bro ini kasusnya mati total kita cek dulu ya bro atau langsung saja bro ini kita kerjakan bro untuk dilihat-lihat ini dari komponen ini masih aman bro enggak ada yang gosong atau enggak ada yang korosi bro ini masih mulus sekali Hai tapi ini tidak bisa nyala kita coba ya bro Nyalakan bro Hai ini kita colok suitnya kita nyalakan Hai ternyata tidak bisa suit bro Hai langsung saja kita cek tegangan 19 voltnya masuk apa enggak soalnya ini di adaptor dia masih menunjukkan 0,00 Bro jadi seperti 19 volt tidak mau nyebrang ya Bro Ayo kita cek 19 volt di sumber awalnya masuk masuk mundur eh maju lagi kesini 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 bro nih Hai masuk ya Bro Hai terus kita coba ke mosfet ya Bro Hai mosfet seperti ini nih ini kayaknya 35 nya nih ini ada elko 6 6 6,3 volt sih Bro ini keluar tegangan enggak Hai ternyata enggak Bro 35 nya enggak kerja bro Hai ini Hai 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 19 voltnya mana ini nyebar ke mosfet apa enggak ini Hai yang besar aja nih yang Ini 19 nya Di belakangnya Di bawah Ini ya bro 19 volt bisa sampai ke Mosfet power Berarti 19 volt nyebar Terus Kita cek Sionya ini Ya Sionya kerja Bisa dilihat dari sini bro Dari tegangan SCL dan SDA Yang dihadirkan Di pin baterai Nih disini Ini Tidak ada tegangan Tidak ada tegangan Tegangannya yang normal 3,3 volt Nah ini tegangannya Tidak ada bro Berarti ini Tidak kerja bro Untuk melihat Ini kerja Atau tidak Ada Kita cek Di Tegangan Di Fin nya ini Yang buat Ngeaktifkan SIO Yang buat nyalain SIO Tegangan kerjanya ini Disini Hanya ada tegangan 0,7 volt bro Berarti Tidak kerja bro Ini Urutannya Ke IC Power 35 Bro IC Power 35 Ini coba Di Sweet ini ya Ini sama ini Ini kalau Ngukur 3,3 nya Apa SIO Hidup apa Anda bisa dari sini Juga bisa ini Dari Pin ini Seharusnya ada 3,3 volt Ini ternyata Tidak ada Sama sekali Oke Langsung menuju IC Power 3,3 nya ya Tadi kan ini Sudah kelihatan Dari Elko Elko Yang 6,3 volt Ya bro Kelihatan Ini kecil Bukan bro Berarti IC nya Ini bro Nah ini Sudah ada Pin-pin nya Kita Cek Ini Tegangan 4,5 nya Ada bro Eh 5 volt Seharusnya sini ya Tegangan 5 volt Keluarnya 4,4 volt Terus yang 3 VA nya Ini keluar Tidak 3 VA Oh 0,7 bro Sama dengan Yang tadi Disini bro Tuh 0,7 Berarti Untuk Ngumpan Ini SIO Ini terhubung Ini terhubung Kesini Kesini Nanti Kesini Hanya 0,7 Bro Nah untuk Mengetahui Ini kerja Panda Urut lagi Ke Fin nya Ini Fin nya ini 19 volt Volt nya Itu Dari Ditandai Dengan R Nih R Seperti Ini Kita Cek Ini R 19 Volt Ada Tegangan Ini Cuma 6 volt Bro Coba Sebelahnya 19 Atau Ternyata Sini 19 Tapi Disini Hanya 6 volt Berarti Ini Drop Atau Air nya Melar Ini Bro Coba Kita Sebelum Kita Ganti Coba Kita Jemper Aje Bro Ini Cara Barbar Jangan Ditiru Ini Cara Yang Nggak Bener Ini Bro Tidak Jemper Pakai Kawat Tidak 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 baik bro ini sudah dicemper ya bro kita coba kak coba colokan lagi kita tes dulu shot enggak aman ya bro coba coba cek yang tadi tegangannya drop disini sudah 19 volt apa enggak wah sudah 19 volt ini bro terus kita cek di sini nih oh diurut disini dulu sini udah 3,3 belum sudah 3,3 ya bro terus kesini ya bro yang tadinya 0,6 ya bro 0,7 volt sekarang berapa sudah 3,3 bro kemungkinan ini sudah mendapat suplai ini bro kita cek lagi bro disini SCA dan SDL nya oh ada tegangan tapi 2,9 bro berarti belum normal banget bro nah yang ini satunya 3,3 3,3 ada 3,3 ada nah ini yang 29 apa enggak tahu ya bro kayaknya SCA dan SDL nya ini bro kita cek di suite nya ada tegangan 3,3 nya enggak wah ternyata ada bro nah ini ada namanya IC ini dites dulu kita tes dulu nah ini sebenarnya suite nya enggak rusak ya mau ya ini ada IC tidak kita tes juga 3,3 nya ada enggak ini ada disebelahnya ada enggak ternyata disebelahnya tidak ada tegangan 3,3 bro ini kan ada tadi disini yang disini ternyata enggak ada kita coba jemper ya bro kita coba jemper terus kita coba suite mau enggak bentar ah ternyata mau nyala bro ampere nya juga baik bro 5,67 ini kita coba jemper dulu nanti kalau memang jadi baru kita ganti IC nya ya bro kita coba jemper lagi oke bro sudah mau nyala ya kita coba dengan layar bro oke selamat menikmati selamat menikmati oke bro begitu kira-kira cara servisnya bro untuk yang tadi di jumper itu harus diganti bro superpartnya jangan dibiarkan saja nanti akibatnya fatal terus yang kedua bagi yang belum paham betul tentang perjaluran laptop sebaiknya jangan ikut-ikutan main jumper-jumper seperti itu ini cara yang tidak benar jadi jangan ditiru sampai ketemu lagi Assalamualaikum boom selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati